Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini ya ini tentang Master dropship jadi pola ini yang biasa saya pakai juga bagian mungkin bagian terakhir ya misalkan saya jelaskan untuk materi-materi sebelumnya nih dari awal saya coba rangkum sedikitnya pertama kita harus cari produknya ya ada produknya lewat riset atau riset dari marketplace luar dari YouTube atau dari iklan yang lewat-lewat di temen kita lalu bikin fanspage dan brandingnya branding dengan yang presiden sebelumnya ya dipotong aja bagaimana cara branding lalu bikin postingan iklan kalau anda susah untuk membuat postingan iklan itu bagaimana cari aja di iklan serupa iklan dengan produk serupa kalau misal jualan celana Hai roh celana yoli tulis pakai kursi nih ya itu modul di bagian post kompetitor lalu klik aja roh celana seperti itu ya mencari kira-kira postingan itu yang rame komentarnya dipiru konten iklanya gambarnya seperti apa ya virus muap di ATM lah notifikasi dikit kalau editingnya kurang menendang Anda bisa ubah hidupnya isinya lalu kontaknya lalu iklankan lewat TV atau cdw tapi kalau misal anda Hai budgetnya minim banget saya sarannya pakai pipi aja ya nanti saya ajarkan teknik cara berikan minim ini budgetnya disini bisa audiens pernaik hijau ya perniceh kau diam untuk speed test ya untuk speed test kita bermain di pola titik po itu ya tipe kedua lah kebutuhan artinya bisa jelaskan yang di video sebelumnya ada tiga tipe kita pemain iklan yang pertama adalah detail banget kedua adalah lumayan detail yang ketiga adalah ekstrimnya di asal iklan jepet tanpa kita harus harus mengoptimalkan data mana mana yang akan kita pakai yang tinggi kita akan bingung nanti kalau ternyata ya kalau Hai emang lagi Yogi rame kita enggak dapat datanya ya itu yang rame dari internet mana ya seperti itu Hai Hai Wisp ini misalnya yang lebih seperti ini ini bisa kita berikan untuk produk roxelana kita akan artikan seperti ini ini gambarannya biar anda sedikit paham juga saya menjelaskannya lebih mudah ya Hai hasil ikan terkena Hai nah ketika kita menargetkan roxelana disitu kan nanti Hai itu juga akan kita ingin menargetkan semua roxelana nih hasil ini sampai segini Oh ya padahal di dalam ini target ini dia ada semacam Hai jangkauan jangkauan audiens yang harus dicari gimana audiens itu Hai bisa bisa menghasilkan bingking penipin kempen itu nanti jangkauannya ini terakhirnya jangkauan terakhirnya itu mendapatkan banyak sekali konversi nah dimana kita akan mencari Hai as penia Hai saya Hai ya ya oke nah disini dimana kita tugasnya untuk split test itu mencari interest yang bisa mendapatkan mini campaign ya entah itu kesini ya ini di video sebelumnya udah saya jelaskan terlalu banget nah seperti ini sampai kita menemukan nanti atau maka akan kemana akan kemana ya nah sini sini ya sini nih 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 ya Nah seperti itu nah ketika winning campaign terjadi ini ya bisa di misal seperti ini kita menemukan audiens bisa kita menargetkan para penyuka jilbab nah ini mungkin ada respon segini untuk percana atau kita menargetkan yang Hai penyukai kira-kira Mama Dede ya mungkin segini Yusuf Mansur mungkin segini kita atau audiens apa yang bisa menemukan audiens yang ketika itu banyak konversinya lah kita akan mencari yang audiens seperti itu nah ini ini masih tanda tanya itu yang kalau audiens seperti ini banyak konversinya nah ini kan konversi ini baratnya konversinya ya label konversi lah Hai untuk mendapatkan Hai ini ya tugas kita split test itu untuk mencari audiens mana yang bisa menghasilkan winning campaign ya kita coba beberapa beberapa audiens ya nah ini gunanya kita split test bisa banyakan banyakan aksesnya ini ditonton aja video sebelumnya bagaimana kita cara memulai spritestnya ya Hai seperti itu set audiens Hai anggih ya Hai anggih tes jadi pernice jadi seperti ini yang bisa nah ini sudah mengeklangkan yang di sebelumnya sebenarnya ini ini kalau anda ada besoknya minim Anda bisa pakai sepulit wajah PP ya berpikir nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat iklan minim budget Hai ini pernice nice 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 maksudnya untuk accept interestnya tentang jibat lalu aja berikutnya tentang resep tentang ibu anak harus artis apa atau public figure ya bisa brand 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 produk ya atau web gitu ya macam-macam ini banyak sekali harus sebenarnya hai 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 ini banyak sekali sekali pernah jadi Hai nama tadi nah ini ya eh jadi pernice seperti itu lalu penuhi kilkolam itu untuk mendapatkan untuk beriklan pun juga kita kita ini dalam beriklan pun untuk mendapatkan untuk mencoba lagi ya Hai nah untuk kita berikan spritest kita pakai nice ini kayak ini dan ini pastikan kita berikan nggak sia-sia jadi disini nih di dalam prosesnya sebelum menemukan winning campaign kita Hai sebisa mungkin harus mendapatkan jejak-jejak mereka akan ada sebagian mungkin ada sebagian kalau misal kita belum belum menemukan winning campaign tapi ini mah kita udah mendapatkan jejak mereka sebagiannya ya misalnya prospek-proses yang tertarik ya dan jejak-jejak mereka itu kita kita Hai kita jaring di dalam pixel nanti ini gunanya Facebook menyediakan fitur pixel ya nanti pixel jadi jejak mereka yang agak kepo ya walaupun belum kita belum menemukan winning campaign tapi udah ada yang kepo-kepo kita jejaknya kita saring ke pixel oke ya ini bisa bisa dilakukan jadi ada dua tujuan kita mencari winning campaign dimana dalam prosesnya untuk mencari winning campaign ini kita mendapatkan data-data yang mereka ya itu lalu untuk untuk Hai bagaimana kita memaksimalkan terima kasih telah ini ya penuh kolam pixel dan kolam bpm yaitu ya Hai adanya nih nih kita pixel dan ini atau WhatsApp kalau pixel nanti kita bisa gunakan untuk dipakai iklan selanjutnya kalau bpm kita akan selalu follow up ya ini juga ke sini masuk ke sini usahakan minimal adalah ya Jadi kita beriklan kan enggak ada closingnya belum ada closingnya minimal kita udah mendapatkan ya mendapatkan mereka prospek ya prospek masuk ke kolam bpm kita dan jejak-jejak mereka juga udah kena di data bisa seperti itu untuk langkah selanjutnya kita masih maksimalkan bpm bpm atau WhatsApp nah ini ini kita maksimalkan ini dioptimalkan lewat CS ya kalau anda belum punya CS ya anda pegang sendirilah di sini tugas dia tugas pemegang ini untuk mempunyai untuk Hai untuk membuat prospek itu segera closingnya dimana tujuannya adalah closing di follow-up lagi kalau ada yang nanya ya bisa di jawab di jawab Hai sampai closingnya nih closing dipakai teknik closing bisa anda pakai teknik closingnya Kang Dewa ya itu udah banyak berkebaran ekornya dipelajarin saja nah ini untuk bpm menghasilkan bpm kalau WhatsApp bagaimana enak kalau pixel bagaimana kalau pixel nantinya kita kalau orang ada dua nih kalau misal pixelnya udah banyak ya ribuan ya sampai nolnya banyak misal ribuan seribuanribuan and kalau ribuan kalau ribuan 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 ada juga kalau misal cuma berapa ratusan to ratusan to ratusan ada dua tipe nah disini tugasnya tugasnya lain pengerjanya lain kalau bisa ribuan Anda bisa langsung beriklan dengan audiens ini dipakai langsung buat iklan kedua ini dipakai untuk iklan kedua kita bikin iklan kedua dengan hardsharing langsung jualannya pakai audiens ini kalau ini satusan kan kurang banyak nih ini harus di local like dulu local like local like local like itu ada disini misalnya kita bangun ya untuk local like disini audience kita audience lalu ke local like komen tonton aja video sebelumnya ya disitu local like habis local like ya di local like entah itu 1% atau 2% ya jangan lebih dari 2% saya anjurkan 1 atau 2 nah ini data ini baru di iklan kan yang kedua seperti itu ini kalau kurang banyak pun ini bisa juga di local like ini bisa diklankan langsung bisa di local like ya 20% di 2% atau 1 atau 2% nya local like jadi seperti itu jalannya kita bermain iklan jadi minimal kita ada budget lah untuk mencoba ini nanti ada saya ajarkan di iklan untuk yang punya budget minim yang optimal itu bagaimana caranya ya seperti itu walaupun kita belum menemukan winning campaign minimal kita udah menemukan data dan menemukan ini like minimal walaupun nggak jebret ya tapi kalau anda pengen menemukan winning campaign anda selalu iklan terus bikin accept baru accept baru kembangkan insight-incheck baru terus ya ide-ide audiens yang akan dicoba kalau ini insect ini audiens audiens ini gagal konversi coba lagi-lagi coba lagi mijenya lain coba terus sampai menemukan seperti ini gimana benang tugas ya tugas berat ya benang tugas berat memang para pengiklan PR para pengiklan itu yang sulit itu seperti itu menemukan winning campaign di tengah-tengah jalan dia langsung lesu motivasinya semangatnya jebol karena udah iklan banyak tapi ternyata nggak crossing-crossing ya itu ya jadi kesimpulannya kalau anda pun belum menemukan winning campaign ya minimal anda udah menempatkan datanya ya ini data-data mereka yang agak tertarik-tertarik gini dimaksimalkan jejaknya sama di prospek di prospek berikutnya di sini ya misalnya di local light local light itu mencari audience yang serupa dengan para prospek ini ya nah ini power prospek ini yang merah beratnya ini udah tanya-tanya kepo lah ini mereka yang mirip-mirip dengan ini ya orang-orang yang mirip dengan kriteria ini siapa saja jadi masuk ke local light ini nanti mereka akan menjadi target iklan kita berikutnya oke seperti itu caranya ya itu follow up lakukan pola ini dan untuk anda bisa menguasai iklan menguasai dulu satu produk dulu sampai sebul sampai dapat winning campaign oke kalau anda berlebihan dapat saya punya modal iklan ya anda bisa memakai pola ini untuk beberapa produk jadi banyak jalan iklannya banyak anda punya dua produk atau tiga produk dijalankan seperti ini ya ada banyak produk banyak itu kalau anda punya budget berlebih kalau anda budgetnya di kittok ya sebagainya satu bulu ya nanti akan saya jelaskan cara iklan budget mini oke nah untuk berikutnya adalah saya akan menjelaskan tiga tipe audiens mendapatkan audiens cari riset kita dapatkan audiens kita bisa mendapatkan audiens itu ini audiens itu ini ini ya oke bentar securus pause nah ini adirnya audiens jadi sumber audiens itu nah nah ini audiens bagaimana kita mendapatkan audiens ini yang masih awam ya kalau anda masih susah dipaham anda yang pengiklan awam nah disini disini kesulitan yang mereka nah audiens ini 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 didapatkan dari mana aja bisa jelaskan audiens ini ada tiga yang disediakan oleh si facebook ad sini pertama adalah sebenarnya ini sudah saya jelaskan di sebelumnya yang saya jelaskan ini ada custom audience custom audience itu salah satunya bisa diambil dari email kalau anda bisa mengumpulkan banyak email orang-orang tertarget bisa pakai email marketing jurus email marketing pakai nomer telepon ya lalu ini ini jarang-jarang saya pakai seperti ini hai atau poli ued ed ini ya Facebook nya seperti itu saya curus aja ya save apa custom audience ini ya bisa terbit selain berapa email ya aku ini terbit selain berapa email dan lain oke nah ini seperti ini kita kita cari merapi email ya oke seperti itu saya saya hubungin dulu nah ini klik yang yang lainnya custom audience nah ini bisa sudah saya jelaskan juga di sebelumnya ya custom audience ada apa lagi ada data pixel ini bisa kita akan mendapatkan para pengunjung traffic ya para traffic ini blog yang akan kita optimalkan ini nanti udah kemarin ya di kemarin iya video sebelumnya ya nah ini saya sudah mendapatkan custom audience dimana saya sudah mendapatkan ada minimal 80 yang ngeklik ya dari iklan saya iklan saya ini ngeklik 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 gambar nya bergini ngeklik t observe benar ngeklik 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 Terima kasih telah menonton